selamat menikmati 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 Bapak, engkau sungguh baik Kasihmu melipat di hidupmu Bapak, engkau sungguh terima kasih Bapak, engkau sungguh hari ini Yang kau sediakan bagiku Naikkan syukurku Buat hari yang kau beli Tak habis-habisnya Kasih dan bapakmu Selalu baru Dan tak pernah Terlambat pertolonganku Besar setiapmu Bapak, engkau sungguh Ku naikkan syukurku Buat hari yang kau beli Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Selalu baru Dan tak pernah Terlambat pertolonganku Besar setiapmu Besar setiapmu Besar setiapmu Besar setiapmu Besar setiapmu Di sepanjang hidupmu Oh kami memenuhi Oh kami memenuhi Kami menyerangmu Bapak, engkau sungguh Kami bersyukur Buat kebaikanmu Alhamdulillah. 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 Mari kita sempatnya. Sempatnya terbuka dalam malam. Alhamdulillah. Bantu ajaibu kemulia. Alhamdulillah. 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 Nenang harumat ayam Lflavah. Tak berada di pertiñoannya. Se yaaau-lahimat ayam lelayah. Tidak kala-lahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. clamation. Ping raise when it comes in. Alhamdulillah. Corporation. Alhamdulillah. Terima kasih, Jesus. 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 Bapak sering di salah tiga, saya pelan-pelan ngajak Bapak ke gereja. Tapi waktu saya ngajak ke gereja pertama itu saya enggak bilang, Bapak yuk ke gereja, enggak. Saya cuma bilang, Bapak yuk ke Semarang makan-makan. Tapi nanti saya sekalian ke gereja, ya Bapak, eh ternyata Bapaknya mau. Nah dari itu saya teruskan beli alkitab yang bahasa Mandarin. Saya tunjukkan Bapak. Pak, ini loh alkitabnya yang bahasa Mandarin. Terus saya bukakan di Ephesus waktu itu. Di Ephesus 6 ayat 1 sampai ayat 3. Saya baca, Pak, Papa baca yang alkitab bahasa Mandarin ya. Saya baca alkitab yang bahasa Indonesia. Terus saya bacakan ini. Ephesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah setelah Bapak saya bacakan ini, Bapak terus bilang, Ternyata ajarannya bagus ya. Tidak seperti orang bilang, ternyata ajarannya di buku itu bagus. Jadi mulai itu, Bapak itu mau baca alkitab. Setiap Bapak datang ke salah tiga, saya tanya, Bapak cerita sendiri. Tadi Bapak baca itu ya. Di kejadian ternyata orang itu umurnya panjang-panjang ya. Sampai 100 lebih, 120 gitu. Jadi saya tahu, oh ternyata Bapak itu mau baca alkitab. Nah sejak itu kan Bapak sering di salah tiga. Nah pada suatu hari, adiknya Pak Is itu yang kecil itu sakit. Dari Bandung saya jemput, bawa pulang ke salah tiga. Ya waktu itu Bapak sudah putus asa. Tahunya wah kayaknya tidak ketulungan ini anak gitu. Ya saya tak selalu berdoa, Tuhan tolong, Tuhan jamah adiknya Pak Is asing gitu. Nah pada suatu hari, Pak Is itu bangun tidur. Bangun tau-tau tuh pegang telepon, Ngebel Pak Engki, Nggak bilang saya juga, Dia langsung telepon, Ngebel Pak Engki, Pak, adikku tuh, Apain naki dibaptis, Ya ya Pak, Mati-mati naki wis dibaptis gitu. Jadi waktu itu Pak Engki langsung datang, Terus waktu itu langsung dibaptis tiga orang. Papa, mama, sama adiknya asing itu. Ternyata betul, Setelah dibaptis tuh, Nggak malah meninggal, Tapi malah sehat, Tambah 15 tahun. Sampai sekarang, Dia sudah dipanggil Tuhan, Tapi berjalan 15 tahun, Tentu dia sehat. Nah sejak itu, Papa jadi lebih mengenal Tuhan, Lebih tahu kalau Tuhan itu benar-benar menolong. Pada suatu hari, Papa sampai bersaksi di gereja, Katanya, Tuhan Yesus tuh baik. Nah inilah kesaksian saya pada malam hari ini, Semoga kesaksian saya ini, Menjadi berkat buat anak-anak, Cucuk-cucuk semua. Amin. Mendagapi, Apa yang sudah disyaringkan mama tadi, Di Ephesus 6 ayat 1-3, Hai anak-anak, Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, Karena haruslah demikian. Bermatilah ayahmu dan ibumu, Ini adalah suatu perintah yang penting, Seperti yang nyata dari janji ini, Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya untuk, Kita keinginan, Di hidup kita itu kan, Ada, Kita ingin panjang umur, Dan kita ingin juga, Supaya kita selama hidup kita itu berbahagia. Nah untuk, Supaya kita bisa berbahagia ini, Kita harus menghormati orang tua kita, Bapak mamah kita, Yang ada di dunia ini, Itu seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, Bahwa supaya kita berbahagia, Kita harus menghormati orang-orang tua, Orang tua kita. Nah dari, Sharing dari mamah ini, Juga sangat memberkati dari keluarga kami, Jadi kami saat ini juga masih terus belajar, Untuk bisa menghormati papah mamah, Menghormati mertua saya juga, Papah mamah, Papah mertua, Mama mertua juga, Kami juga belajar bahwa, Kami mendapatkan teladan juga, Dari mamah papa, Mama papa sudah menghormati orang tuanya, Menghormati mertuanya, Jadi kami juga belajar, Supaya kami bisa terus menghormati orang tua kita, Mungkin sudah menambah ibu, Ya kalau dari saya, Selain kita mentaati orang tua dalam tindakan, Misalkan nurut sama orang tua, Atau tidak membantah, Itu mungkin kalau dalam itu saya, Selain itu juga mendoakan mereka setiap hari, Sebenarnya kalau mereka bahagia, Mereka sehat, Kita juga akan ikut bahagia, Dan sehat juga panjang umur juga, Itu sih tambahan dari saya, Oke dilanjutkan, Loren, Tahan Dika, Kalau dari saya, Dari firman ini, Kita belajar tentang menghormati orang tua, Dan yang kami lihat, Dari kami kecil sampai sekarang, Kami melihat, Mama, Papa, Dan khususnya juga, Mertua saya juga banyak, Juga memberi teladan bahwa, Dengan menghormati orang tua itu, Bisa dengan cara, Merawat, Merawat orang yang lebih tua dari kita, Mungkin waktu mereka sedang sakit, Mungkin mereka sedang, Dalam kesulitan, Orang tua kami, Baik itu orang tua kandung, Dan mertua kami, Banyak memberi teladan dan contoh, Untuk merawat, Mereka dengan baik, Dan yang kami rasakan, Bukan semata-mata, Berkat jasmani, Tapi berkat sukacita, Damai sejahtera itu, Kami rasakan melimpah dalam, Keluarga kami, Mungkin itu yang, Paling kami, Banyak belajar, Dari orang tua orang tua kami, Oke Nandika, Ya sungguh luar biasa, Sharing malam hari ini, Dari mama, Pak Flori, Cip Iwi, Istri saya, Floren, Semoga, Sharing ini bisa, Menjadi berkat bagi, Saudara-saudara, Mempelai kristus di rumah, Kalau dari saya, Menghormati orang tua, Menghormati orang tua adalah, Hal yang, Sangat baik, Untuk kita semua lakukan, Karena disamping, Dalam kitab Ephesus, Dikatakan, Hormatilah, Orang ayah dan ibumu, Supaya kamu bahagia, Dalam, Perintah, Sepuluh perintah Allah pun, Dikatakan, Salah satunya adalah, Hormatilah orang tuamu, Jadi untuk, Kita, Jika kita ingin, Hidup bahagia, Damai sejahtera, Maka, Salah satu kuncinya adalah, Hormatilah orang tuamu, Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, Untuk, Menghormati orang tua kita, Dengan, Mengasihinya, Seperti, Kristus yang, Telah ajarkan kepada kita, Dengan, Lebih memperhatikannya, Dengan, Lebih bisa, Mendengar apa, Yang orang tua, Bicarakan, Apa yang tua inginkan kepada kita, Bisa melakukan, Apa yang orang tua inginkan, Dan mewujudkan, Apa yang orang tua impikan, Dalam hidup kita, Disamping itu, Kalau kita bisa melakukan hal itu, Dan yang, Pasti, Yang akan terjadi, Adalah kepada anak-anak kita, Anak-anak kita secara tidak, Langsung, Mereka juga akan, Melihat, Mencontoh kita, Apa yang telah kita lakukan, Terhadap orang tua kita, Sehingga nanti, Kelak di kemudian hari, Saat anak kita, Sudah, Mulai tumbuh dewasa, Sudah mulai, Mengerti, Mereka pun, Akan melakukan hal yang sama, Terhadap kita, Ya, Oleh karena itu, Marlah, Kita, Mempelai Kristus, Disini, Selagi, Orang tua kita, Masih ada, Selagi, Orang tua kita, Masih bisa bertemu dengan kita, Marlah kita, Hormati mereka, Berikan yang terbaik, Buat mereka, Berikan, Apa yang terbaik, Dari kita, Untuk mereka, Supaya, Mereka, Mengerti, Kasih Kristus, Yang ada dalam hidup kita, Bisa, Mereka lihat, Oke, Itu dari saya, Mungkin ada yang, Mau menambahkan lagi, Lio, Mau ngomong sesuatu, Boleh, Jadi firman Tuhan ini, Lio juga, Belajar, Untuk, Menghormati, Mama, Papa, Yaya, Nenek, Mak, Dan, Opa, Mak, Opa, Oma, Seperti, Yang diajarkan, Oleh Tuhan, Bagaimana, Orafael, Jadi, Dari kesaksian, Nenek, Tadi, Aku bisa belajar, Kalau menghormati orang tua, Atau, Menurut orang tua, Itu bisa, Membawa berkat, Atau, Ya, Dapat, Hadiah kecil, Dari Tuhan, Ya, Kalau menurut orang tua, Kadang juga, Nggak selalu, Ngarapin imbalan juga, Kalau, Ngarapin imbalan, Berarti itu kayak, Nggak, Nggak tulus, Gitu, Ya, Jadi, Konklusinya itu, Kalau menurut orang tua, Bisa diberkati Tuhan, Atau, Ya, Gitu, Kembali kita mau, Mengakhiri, Sebelum kita mengakhiri, Untuk membuat, Pasuk Tuhan kita hari ini, Kita mau sedikit, Memuji Tuhan lagi, Maka jiwa, Ku pun memuji-Mu, Sungguh besar, Ku pun memuji-Mu, Sungguh besar, selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati